Seorang guru agama salah satu lembaga pendidikan yang masih berumur 18 tahun berinisial AZ ditangkap polisi pada 11 Januari 2023 kemarin di kediamannya di Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya Ia ditangkap karena dugaan tindakan tak senonoh atau pelecehan seksual yang ia lakukan kepada enam murid laki-lakinya di Kecamatan Sungai Kakak, Kuburaya sejak akhir tahun 2022 lalu Menurut polisi, tabiat buruk si guru ini mulai ketahuan ketika orang tua korban curiga pada anaknya yang tak mau diantar ke lembaga pendidikan tersebut untuk melanjutkan pembelajaran Awalnya si anak beralasan tak mau lagi belajar karena telah mendapat perlakuan kasar dari si guru Namun, setelah orang tua terus menggali informasi barulah si anak mengaku bahwa selain dikasari mereka juga telah dilecehkan secara seksual Bahkan satu diantara temannya ada yang sampai disedomi si guru tersebut Setelah ditanya berpulang-pulang, akhirnya mengakulah anak korban ini telah dilakukan penyakitnya pelajaran seksual di dalam penyakitnya tersebut Kemudian, anak korban ini mengaku tidak hanya dia dan adiknya Namun, ada beberapa korban lainnya Setelah kita telusuri Saat ini pelaku wazir masih diproses dan sedang berada di tahanan Polres Kuburaya Sementara anak-anak yang merupakan korbannya sedang dalam proses pemulihan trauma Menurut Kapolres Kuburaya, KBP Arief Hidayat Modus pelaku melakukan perbuatan itu dengan membujuk rayu dan mengintimidasi korban Sertapun TV memberi tekan Terima kasih Terima kasih Terima kasih